Menjadikan kota Tarakan sebagai kota lengkap merupakan target pada tahun 2021 ini. Dimana untuk mewujudkan hal tersebut, seluruh bidang tanah berjumlah 84.443 di kota Tarakan sudah terukur. Kepala Kantor Pertanahan Tarakan Agus Suderajat mengatakan, meski seluruh bidang tanah di kota Tarakan sudah terukur untuk menjadi kota lengkap, namun kondisi bidang tanah di kota Tarakan terus berkembang dengan adanya perkembangan jumlah penduduk. Sehingga pihaknya sedang menyiapkan pemetaan yang ditargetkan pertengahan Desember akan selesai. Sehingga seluruh bidang tanah di 20 kelurahan yang ada di kota Tarakan sudah dapat terketakan. Ada pun dalam kegiatan kali ini, dilakukan penyerahan sertifikat secara simbolis melalui virtual, dimana ada 50 orang dari 3.600 orang yang sudah diterbitkan sertifikatnya di kota Tarakan. Pada tahun 2021 ini ditargetkan untuk penyeri kota lengkap. Dan ini sebetulnya seluruh bidang tanah di kota Tarakan itu sebanyak 84.423 itu sudah terukur dan sudah terketakan. Jadi kita sedang, kita siapkan pemetaan-nya mudah-mudahan di akhir atau pertengahan bulan Desember ini semua bidang tanah di 20 kelurahan itu sudah terketakan. Untuk hari ini memang secara simbolis kita membagikan ke 50 penerima sertifikat, namun demikian itu merupakan bagian dari 3.600 yang sudah kita terbitkan di tahun ini. Sementara itu wali kota Tarakan Dr. Hairul mengatakan, tahun 2021 ini yang dinyatakan sebagai kota lengkap hanya Tarakan dan Bontang. Ada pun seluruh bidang tanah di kota Tarakan sudah teridentifikasi, tapi untuk memiliki legalitas masih dalam proses. Ia berharap bidang tanah yang sedang dalam proses tersebut tahun ini sudah selesai, minimal sudah memiliki peta bidang. Ada pun bisa terwujudnya Tarakan sebagai kota lengkap tahun ini, tidak lepas dari cakupan yang tidak terlalu luas, sehingga bisa diselesaikan dalam waktu lebih cepat. 2021 ini yang diumumkan sebagai kota lengkap itu kan Tarakan sama-sama Rinda, bukan sama Bontang, jadi Tarakan sama Bontang. Jadi kita sudah diumumkan, sebenarnya kan seluruhnya sudah teridentifikasi, memang sedang berproses administrasinya. Jadi insya Allah tahun ini sudah selesai, sudah target kita memang selesai. Jadi selesai itu kan ada yang tersertifikasi, minimal dia sudah ada peta bidang. Ya itu sudah diangkat juga sebagai bagian dari tadi kota lengkap. Karena memang yang diharapkan secara nasional ini kemarin diharap dari Pak Menteri, ya kita karena memang cakupannya mungkin tidak terlalu luas ya, maksudnya tidak tersebar-sebar, sehingga itu mungkin bisa lebih cepat. Dan alhamdulillah sekayaannya sudah, semoga bisa selesai semua tahun ini. Tadi sudah diumumkan untuk kita tahun 2021 itu sudah selesai.